Selamat pagi, kasus penganiayaan terhadap anak kembali terjadi dan kali ini korbannya adalah seorang bayi. Pelaku yang gini telah ditangkap mengaku kalau aksinya ini bukan untuk menganiaya korban, melainkan lantaran gemas katanya. Aduh, kalau gemas ini bisa sampai menyakiti ya Ki ya. Dan kami juga punya informasi, ini lantaran terkena alat berat proyek galian saluran air pipa gas di depan kantor Kementerian Kesehatan Jakarta Selatan Bocor. Kita bahas nanti bersama saya Dea Kartika dan saya Rizky Harisnanda, inilah redaksi pagi Mendalam Tepercaya. Seorang pengamen berpakaian badut mengamuk dan nyaris baku hantam dengan polisi Pamong Praja di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara itu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, proses pengosongan sebuah rumah mewah diwarnai dengan aksi saling dorong antara petugas curusita pengadilan dengan pemilik rumah. Seorang pengamen badut mengamuk dan nyaris baku hantam dengan polisi Pamong Praja di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peristiwa ini bermula saat polisi Pamong Praja melakukan razia di kawasan Tanah Abang pada Rabu Siang. Pengamen badut ini pun mengamuk saat hendak dibawa petugas. Petugas sempat kesulitan memisahkan seorang anak yang dihimpin sang badut. Namun petugas akhirnya bisa mengefekuasi sang anak dan membawa badut ke mobil petugas. Mereka yang dibawa akan didata dan dibina di Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Aksi saling dorong hingga nyaris berujung kericuhan mewarnai proses pengosongan sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu Pagi. Meski telah melakukan pembacaan tahapan dari pengadilan terkait eksekusi pengosongan itu, namun kedatangan petugas jurusita bersama petugas keamanan justru mendapat pengadangan. Kuasa hukum termohon menyayangkan upaya eksekusi. Dia mengklaim bahwa kliennya merupakan pemilik yang sah atas objek bangunan itu dengan bukti sertifikat. Khawatir akan terjadi bentrokan, eksekusi pengosongan oleh jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat akhirnya ditunda. Tim Liputan, CNN Indonesia